Halo guys selamat sore hari ini saya nge-flop ke turpe tempat maceng di belakang rumah saya itu ada embuk embuk tuh seperti waduk bukan waduknya apa ya tepat air di bendung disini spot ikan nila guys kurinya saya lihat hari ini kok ramik banget jadi enggak begitu ramitmen di spot nila ada beberapa jadi disini tekniknya keambangan ini keambangan mana ada beberapa isinya komplit ada bawal ada ada tawes ini untuk teknik kambangan terus pakai jorahnya pakai tegak panjang-panjang 4 m oke kita lihat guys sebelum kita besok action kita siapin dulu alat seperti mereka lumayan luas tempatnya guys kita coba lihat ikan masnya masuk tadi dapat satu lumayan besar ada ikan apa ikan putihkan sama ikan bawang tadi ya ya ini dia guys tekniknya keambangan umpannya pelet mau pelet apa mas ya sini saya pelet pelet panjang joran pakai Daiwa maksudnya tegak 4 meteran terus gue tekniknya keambangan ikan yang didapat nih guys kita lihat ya oke wuhh banyak mas tak kira-kira oh gede wuhh ini guys wuhh ini untuk laos menikih kakirnya gurururuh ya guys ada kita cek dapetian terus ada bako bawal ini bapen guys ini bawal ada nila ya itu dia kita cek ikannya oke guys tadi sempet ngobrol sama masnya jadi kalau di umbung ini tiap hari apa aja mas saya mas di ini di di tabet Rabu apa namanya Rabu sore Rabu sore Suma sore sama Minggu tiketnya biasanya berapa mas tiketnya hari biasa Senin sampai Sabtu itu Rp10.000 hari biasa hari Minggu itu Rp20.000 ini guys tempatnya asik buat keluarganya saya juga survei sama Yayang saya saya kecil juga jadi kebenaran tadi jaman jalan sore lumayan lah buat ngisi vlog berapa menitan nanti oke kita sampai-sampai ngecek tempatnya juga asik nih sis sama anak-anak di belakang ada teman nah ini ya Allah guys kita lihat guys halo guys kita lihat ini ada yang strike lagi waaah waaah nila babon ini guys ada yang dapet waaah kesekrik alhamdulillah biar gimana bos jadi nilai kata masnya nilai karisma dapet nilai karisma waaah hampir manis gede sebabu nih guys waaah rezeki anak soleh bukan bapak soleh hampir lonceng lah kok malah sayang tak apa tepatnya asik sore nongkut om tiket hari Minggu 20.000 ya guys ya hari biasa itu Rp10.000 tiap hari Minggu Kamis kau gak selasa itu wih Rami guys itu juga dapet lagi main wah nih guys ini palender tadi masnya Yoseu Mas namanya siapa Mas Mas Penny Oh ini kelihatannya petnik harus banyak berguru sama Mas Penny nih yang lainnya baru dapet satu guys tuh umpan racikannya entah pakai apa beliau ini tuh dapet lawuh gue racus nih guys gak nyesel saya kesini nih sekalian suri-suring lihat buat ngisi berapa menitan vlog oh ini ada ini nih si si bocil mau ikut juga dadah-dadah ini nanti buat vlog singkat saya jalan ini buat ngisi-ngisi mentang itu cek di sana di ujung sana itu lumayan rame Oh kami guys ini juga nih ih lihat kita lihat posisi kiri-kanan sana suasananya Wah lali pipi saya lupa Mas nama mbong aku mau sembung mas jalan Toro Ju apa jalan Torong ya jalan Toro jadi masuknya di sewan panggung harjo ini asikannya sih guys kita lihat suasana kiri-kanannya spot disini ada pendopo tempat ngomong anak-anak jadi nih posisinya ada mas-masnya rame kiri juga ada kali kecil hari kecil kalau disini-sini juga ada ikan bete hargoan katanya biasa ini saya cek tumputnya rame kiri-kanan kita lihat mas-masnya yang lain lihat punya ramen juga nih masih di sini nih ini masih di sini masih di sini sama anak istri sambil nyembari ini lebih asik lagi nih nah ini dia kambangan pinggiran guys kurang lebih gitu nih gambaran wih ada ibu-ibu ini ladies angler ibu wah ini dia nih ladies angler mantep gak guys tempatnya hiburan asik ini targetnya baby diam tuh dapet udang sih itu wihw hal lagi ini saya lihat asiknya mancing belum lihat targetnya emang kecil-kecil ceng-ceng ya mbak ya apa bosok cili wooo terlihat belum nyet loh guys wooo ini mesti udah kaget lihat nih kayaknya saya ini tuh dihitung udah peratus lebih 50an udah kita lihat nih ya ukurannya ukurannya segini nih wooo 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 guys ini nih ikan ini tuh ikan apa mbak ini mas mas mekoyok ini ya aku cok betul tuh ini bosok ya aku enak bosok ini sorry guys saya itu pemancing lama cuman baru lagi lihat ikan ini sududududu aduh 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 ini gak sih ikannya gini nih nah mekoy ikan cupang guys ikan cupang tuh mbaknya juga punya tuh iya ikan apa ya wooo meh bolso benernya bolso mbak meh uceng apa uceng apa bolso ya tuh masya Allah tuh guys dapet lagi strike lagi tuh yang lepasnya cuman digitin dong tuh hehehe wah ini wah ini guys buat hiburan kalian juga nih seri-seri ngoblog ngomong anak bisa lihat gini kan cuman cukup bahagia ini umpannya apa ya mas kok bisa kewacara ganti-ganti satu pil itu umpan bisa dapet sampai 5 P10 ekor ikan ini kelihatannya secara fisik kayak busu ini bener busu nih ikan males itu nih busu ini kalau yang besar satu kilo ke atas ini ada kualitas ekspor biasanya ikan 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 yang ke apa dikirim ke Singapur kalau emang bener jenisnya busu kalau di Sumatera itu namanya ikan apa masuk apa ya saya lupa ikan betutu busu itu kalau jualnya betutu kalau Sumatera ikan tadi aku bilang tadi betutu kita lihat suasana lainnya guys tuh tuh guys mancing itu gini ya asiknya itu bukan ikannya tapi strike nya yang mesti harus besar sudah bahagia yang lihatnya pun ikut bahagia mancing ini lah saya kan berangkat pagi sampai 2 hari belum itu dapet berangkat karang pasiran kapal kalau belum tentu asik ini ini cuma nyuri hari ini guys nih ini pelung nyot asli ini live ya jadi nggak di ini kalau ikan apa yang kau dustakan coba nyuri pinggir bumbung targetnya cukup 10 ribu hari biasa dari jam berapa tadi mas 4 dari jam 4 loh dari jam 4 udah segini nih dari jam 4 cukup taceknya gampang aja gimana pinggiran ya pinggiran aja pinggiran 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 mancing yang lain baru kali ini saya lihat ikannya segini nih biasanya pada mancing kuceng tapi ini bosu ini beberapa gak ada hitungan 5 menit atauh gak ada hitungan 5 menit nggak ada hitungan 5 menit gak ada hitungan 5 menit boleh dapet lagi tuh strike bola balik ini kita lihat keseruan mereka jadi strike apa teknik teknik beda cuman bahagia sama ini tekniknya kayak mungkin targetnya sama bawal tadi tekniknya ini kayak saya masih gadis bujang gadis dulu guys jadi pacarnya ngapel ngajak bapaknya tuh ke sungai mancing tuh lihat tuh sederhana tapi bukan masalah bukan ini masalah alatnya dilihat kita lihat ini cuman bambu-bambu ini bambu-bambu patahan terus kailnya di pasang kail cuman hasilnya lumayan asik tuh guys saya baru kali lihat apa ya pancing tekniknya seperti itu tadi asik ikannya tak kira pertama anak nila tapi bukan anak nila itu ikan bosul ikan malas posisi di pinggir tadi saya tanya berangkatnya jam 4 sore 4 sore berarti sekarang udah mulai azar maghrib 4 jam saya kalau dihitung itu mungkin lebih dari 100 biji asik jadi mancing sama saudara sama sama siapa ya pacar masih mungkin masih pacaran pacarannya dikali oke guys ada banyak teknik yang lumayan kami kita udah maghrib pulang tutup dulu dadah oke ini saya udah mulai pulang juga mungkin sebagai gambaran kalau mancing di sini jangan khawatir kelaparan jadi kalau mau mancing di sini udah ada ada masnya nih kalau mancing sini jangan kaku kelaparan dan masnya dan mas siapa mas mas aku mas aku sedihnya kelaparan bisa langsung sini masuk sini mas jangan khawatir ada minum ada segala macam komplit dengan masa ini dia tempatnya parkirannya luas ya guys parkiran luas akhirnya nyaman sampai malam juga nih lokasi ini udah ada sebagian udah mau pulang parkiran lumayan luas di posisi ada di belakang rumah saya guys dari wilayah sama sewa ya ini dia nih tumbuhnya kanan kiri buat mobil nih parkirannya parkirannya tempat spot mancing kita ok